Sebelum kamu menggunakan cara ini, ada baiknya kamu mendownload dulu satu software di laptop kamu menggunakan Windows Kamu cari di Google Chrome, nama softwarenya adalah iMyPhone iTransfer for Whatsapp Kamu download, kamu install, dan kamu gunakan cara saya di dalam video ini Mari langsung kita coba Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adipon Di video kali ini, saya mau pindahin Whatsapp dari handphone saya Xiaomi Chattingan dan gambar foto di sini, Whatsappnya Saya mau pindahin ke iPhone saya Langsung saja kita colokin ke komputer Oke, di sini saya menggunakan software namanya iTransfer Di sini ada pilihan, pilih transfer file Oke, ke deteksi, di komputer Di sini ada pilihannya, ini yang pun Xiaomi Ada pilihan setting, additional setting, developer option Kita lihat, kita masuk ke setelan Terus kita pilih additional setting, berarti setting tambahannya, setelan tambahan Terus masuk ke developer option Sepertinya ini belum developer option, jadi kita harus ke tentang telepon Di sini dia Sampai dia ada tulisan, sekarang Anda telah menjadi developer Dan kita coba lagi Jadi kalau belum itu kamu masuk ke sini ya Tekan nih, tekan berkali-kali nih Yang tersinggungi sampai ada tulisan Developer sudah aktif Dan kita masuk lagi ke pengaturan tadi Kita masuk ke setelan tambahan Nah di sini ada opsi pengembang, kita klik Sudah, kita aktifkan opsi pengembang Lalu kita aktifkan USB debugging Ini kita on Nah ini langsung saya menyetujui resiko Dan kita pilih OK Dan pilih OK lagi Oke Langsung pilih install via USB juga kita aktifkan Kita aktifkan Sudah, kita tes Langsung kita backup Ini kita udah aktifkan developer option-nya tadi Nah kita langsung kita backup Lalu kita pilih WhatsApp-nya Kita pilih continue Kita tunggu Oh, ada pilihan lagi Apa ini? Setting iMyHappone using WhatsApp Oh, kita harus backup dulu berarti Kita pilih akun Google-nya Kita cadangkan Oke Kita cadangkan Kebetulan file-nya nggak terlalu besar Jadi mencadangkannya cepat sekali Karena tadi chatting-nya hanya satu Dan gambarnya juga banyak Oke Setelah kita aktifkan cadangannya Dan kita pilih done Oke, dia langsung Kondisinya Hilang Oh, WhatsApp-nya langsung hilang Kemana dia? Aplikasi WhatsApp-nya hilang Lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Sebentar Oh, dia melakukan install Lain apa ini? Apalagi nih Please go to developer option Install via USB Oh, itu harus diaktifkan Oke Kita buka setelan lagi Setelan tambahan Opsi pengembang Yang mana tadi Ini dia Install via USB Oh, harus punya akun Mi Oke, kita daftar deh Oke, kita aktifkan lagi Oke, udah Terus, udah install via USB Daktif ya Kita langsung pilih done Disini kita pilih Ingat pilihan saya Dan kita pilih install Apalagi pilihannya Kita tunggu Langsung ada WhatsApp baru Dan kita pilih izinkan Lalu Allow WhatsApp to access di post storage Kita pilih setuju dan lanjutkan Dan kita masukin Nomor WhatsApp kita yang tadi Sebentar Jadi setelah si Itransfer ini Menginstall WhatsApp yang Mod ya WhatsApp yang Dari software tersebut Kita harus memasukkan lagi Nomornya Dan kita registrasi lagi Biar ini lanjut Oke Lanjut Injinkan Kita masukin kodenya Oke Verifikasi sudah selesai Kita izinkan lagi Dan kita Pulihkan Dan Kita lanjut Ditik nama disini Kita tunggu lagi Oh udah selesai Kita pilih Jangan pernah aja Oke Dan di komputer Kita pilih done Kita pilih yes Apakah ada perubahan lagi Oke disini Skip the pop-up Continue Tidak ada Kita pilih dananya langsung Prosesnya udah berubah Jadi 90% Oke Masih proses backup Nol persen disini Kita liatkan ya Oke ini udah berhasil backup Ada disanya Whatsapp messenger backup Successful Kita pilih dan Dan sekarang kita cabut Kita ganti kabelnya Dan kita colokin ke iPhone Oke ini Whatsappnya masih belum Ada apa-apa Yang masih kosong Nah disini udah aktif iPhone 6s Dan kita pilihnya Bukan backup Tapi kita pilih Restore yang bawah Yang ini ya Oke Disini kedeteksi Ada Android 10 Redmi Note 7 Whatsapp messenger Dan kita pilih Restore to device Oke kita klik Restore to device Dan kita pilih yes Oke kelihatan disini Chattingannya tadi ya Bisa kita lihat ya Chattingannya sama Dan kita tinggal Pindahin ke sini Ke handphone Ke iPhone Next Dan kita pilih restore Pilih continue Install Whatsapp And turn off Find my iPhone Jadi kalau kamu Find my iPhone Aktif Harusnya dimatiin ya Ini sehingga aktif ICloudnya mati Dan kita langsung pilih Continue aja Disini ada prosesnya Preparation on device Disini ada proses backup file Dan masih dalam proses Kita tunggu aja Sampai selesai Dan kita pilih dan di laptop Nah kita tunggu iPhone nya Sampai restart Oke kita lihat Apa hasilnya setelah di restart Kita buka Whatsapp nya Oke kita masukin agree dan continue Hello Kita ganti negaranya Indonesia Kita pilih nomornya yang sama yang tadi Oke kita done Yes Oke kita tunggu kodenya Oke ini kodenya kita masukin 891196 Kita lakukan skip Skip restore Kita kasih nama John Kita pilih done Oke Oke ternyata Chattingan kita tetap ada Dan foto-foto kita juga tetap ada Jadi kita berhasil memindahkan chattingan Dari Redmi Note 7 tadi Ke iPhone Demikian tips dari saya Semoga berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam Sub indo by broth3rmax